Hai selamat datang Sobat Opreker handphone bersama saya Cokok Ndil Smart sekarang ini saya ada handphone pipo S1 Pro dan kasusnya handphone ini lupa kunci layarnya di sini menggunakan kunci layar sandi dan sandinya ini lupa nah ini pernah dicoba berulang-ulang ya jadi meminta jidah waktu untuk mengulang kembali Oke dan sebentar lagi kita akan reset handphone ini atau kita akan melakukan faktor di reset via tool ya dan tentu saja kita akan menggunakan bantuan komputer namun sebelum kita gunakan komputer di sini kita teringat di video yang sudah lama juga saya upload ya di pipo S1 Pro ini ketika lupa kunci layar kita coba hard reset via recovery mode dan itu berhasil nah ini kita akan coba dulu ya handphone sudah kita matikan kemudian untuk masuk di mode recovery kita bisa menekan volume atas dan tombol power nah seperti ini kemudian kita pilih yang baris kedua recovery mode kemudian handphone restart kembali kita tunggu sampai masuk di halaman pipo recovery kita di sini tinggal pilih clear data kemudian baris kedua clear all data lalu di bawah ada konfirmasi kita klik Oke ternyata di sini gagalnya jadi kalau berhasil di sini itu ada speed progress web data dan di sini tetap meminta sandi tadi itu artinya gagal ini ini biasanya disebabkan oleh versi Androidnya yang sudah berbeda ya sudah upgrade jadi tidak bisa melakukan cara ini terpaksa kita akan menggunakan komputer ya namun di sini handphone perlu kita bongkar karena kita butuh test point untuk membongkarnya ini bisa kita skip saja dulu a few moments later Oke dan ini sudah kita bongkar ya kita bongkar sekali lagi untuk tipe S1 Pro ini dia berchipset Qualcomm dan ketika kita ingin melakukan software tentu saja HP harus kita bongkar karena kita butuh tes poin untuk tes poinnya ini di bawah soket kamera paling bawah kamera belakang paling bawah ya sebentar ini agak sedikit gelap saya nyalakan lampunya dulu jadi tes poinnya itu ada di soket kamera belakang yang paling bawah di bawahnya ini sebentar kita kalau bisa kameranya kita ambil kita kita ambil agar lebih jelas ya sebentar kameranya ini kita lepaskan kemudian di soket kamera ini ada lakban ya semacam speaker ini bisa kita kletek ya karena tes poinnya itu ada di bawah lakban itu sebentar ini agak susah kita gunakan cutter pelan-pelan ya jangan sampai terkena soket kameranya ya ini ini bisa kita kletek sebentar ya sabar kita tunjukin tes poinnya untuk pipo S1 Pro Nah ini disitu ada tiga titik tetapi jadi untuk titik tes poinnya itu titik yang atas ya ada dua titik yang mendatar yang atas sebentar ini kurang jelas ya kameranya ya kita cari angle yang bagus biar kelihatannya nah ini Hai kelihatan ya ada dua titik yang atas ini yang saya tunjuk gini dan ini bisa kita konsletkan ya sambil menekan tombol power ya beberapa kali tentu saja untuk baterai harus kita pasang untuk metode seperti ini ya Oke kita siapkan handphonenya kita bisa letakkan seperti ini kemudian siapkan kabel data type-c ya kabel datanya kemudian kita bergabung dengan tampilan komputer dan untuk tolnya di sini saya sudah siapkan ini tool bikinan dari JSM Sulteng jstool versi 22 3.0 1.25 dan tool ini berbayar ya teman-temannya kita bisa bayar admin agar kita bisa dapat ID login buat teman-teman yang ingin mendapatkan tool ini nanti kita akan kasih info di akhir video saja ya ini kita langsung klik login nah ini ada masalah gagal login ya ini kenapa sebentar kita cek jaringan internetnya apakah terputus kita cek dulu ya masih tersambung untuk jaringan internetnya tetap tetapi kenapa gagal login sebentar ya kita akan cek mungkin saja passwordnya saya salah ketik ya kita hapus saja untuk passwordnya kemudian yang kita ketikkan ulang ya karena untuk jaringan internetnya tidak terputus ya jadi tambahan info ya buat teman-teman untuk tool ini itu di sini kita harus online ya harus ada jaringan internetnya Oke langsung saja kita klik login kita tunggu ya ini tadi gagal Oke sudah terbuka ya toolnya berarti tadi salah ketik password ya selanjutnya disini kita buka DPS Manager dulu ya kita buka dan DPS Manager ini nanti untuk memastikan bahwa handphone sudah terbaca dengan PC ya kita taruh di pojok kanan atas ini kemudian kita bisa pilih Snapdragon di sini karena S1 Pro ini dia menggunakan chipset Qualcomm ya kemudian kita bisa pilih PIPO format lalu untuk tipenya kita cari PIPO S1 Pro ya sebentar kita cari dulu PIPO S1 Pro kita cari dulu dimana ini ya sebentar PIPO S1 Pro kita cari dulu sebentar ya ini sudah ketemu PIPO S1 Pro PD1945F ya kita klik saja lalu kita bisa ke handphonenya ya Oke kita persiapan ini bisa soket baterainya bisa kita pasang kemudian kita siapkan pinset ya untuk melakukan tes poin kita siapkan jari kita di tombol apa namanya powernya ya ini agak susah karena kita tidak ada tombolnya hanya menekan sweetnya saja jadi agak susah ya sebentar nah ini agak sedikit susah kita konsulatkan kedua titik tes poin sambil kita tekan tombol powernya beberapa kali ya dan ini syaratnya konektor baterai harus kita pasang ya untuk melakukan metode ini Oke lanjut kita colok kabel datanya kita hubungkan ke PC Oke sudah ada bunyi tengtong dan kemudian perhatikan di di page manager ada pergerakan ya sudah terbaca sebagai Qualcomm EDL 9008 ya dengan pot sekian Oke sampai disini kita tinggal klik factory reset ya ini yang paling atas kita klik saja Oke sudah terbaca sudah terkoneksi ya kita tinggal menunggu saja sampai proses factory resetnya ini selesai untuk cara ini tidak begitu lama ya tidak sampai 2 menit itu biasanya sudah selesai sudah sukses ya kita tunggu di situ ada sudah speedbar warna biru ya kita tunggu sampai full Hai sampai selesai dan biasanya ditandai dengan all is done seperti itu ya Oke kita tunggu sebentar lagi dan selesai ya sudah all is done ya ini reboot oke kemudian all process is done lalu kita perhatikan di handphonenya dia otomatis reboot ya kita tinggal menunggu Oh ini tadi kita menyentuh apa jadi tampilannya itu masuk di mode Vivo recovery ini tadi kita malah menyentuh suddon ya tidak sengaja kita bisa cancel saja ya jadi dia otomatis masuk di alaman Vivo recovery seperti ini lalu kita bisa pilih yang atas clear all data kita klik saja lalu ini klik Oke dan kemudian proses wiping data ya kita tinggal tunggu saja sampai selesai dan tambahan info sedikit lagi buat teman-teman teman-teman yang barangkali suka dengan tool ini ya nanti untuk link info nya saya sertakan di kolom deskripsi ya jadi ini namanya GS tool bikinan dari Mas Heri GSM Sultan ya jadi tool ini berbayar ya bisa tahunan atau bisa bulanan pokoknya harganya sangat murah sekali dan toolnya ini selalu update ya jadi ada tambahan-tambahan dari seri handphone yang terbaru itu dia selalu update pokoknya tool ini sangat murah dan sangat mantap ya Oke selesai wipe data handphone mati dan kemudian restart kembali dan disini kita tinggal menunggu ya Hai tinggal menunggu saja jadi untuk link infonya nanti untuk tool ini kita sertakan di kolom deskripsi lagi sekali lagi nanti teman-teman bisa kontak sendiri Mas Heri Sultan nya Oke kita masih menunggu sebentar ya dan selesai masuk di halaman awal selamat datang seperti ini Oke sampai disini kita tinggal set up saja ya kita tinggal set up saja apakah handphonenya ini masih terkunci FRP nya dan harus login dengan akun Google yang lama ya kita coba set up dulu disini kita set up tanpa jaringan internet ini bisa kita lewati dan ini bisa lainnya lainnya setuju kemudian lanjut saja ya kita set up sampai di halaman akhir ya halaman akhir tanpa jaringan internet dan apakah bisa masuk ke halaman menu atau masih terkunci FRP nya atau terkunci akun Google nya dan ternyata disini untuk akun Google nya masih terkunci di situ ada notifikasi belum masuk untuk menggunakan ponsel ini Anda terlebih dahulu harus login ke akun Google Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di reset jadi artinya handphone ini masih terkunci FRP nya dan kalau lupa akun Google nya disini kita bisa lanjut bypass FRP nya buat teman-teman yang masih ingat akun Google nya silakan koneksikan dulu handphonenya ke jaringan internet lalu nanti di akhir setup bisa teman-teman login saja akun Google yang lama dan berhubung handphone ini akun Google nya jangan lupa tentu saja kita harus bebas FRP nya untuk bebas FRP nya kita sambung saja di video selanjutnya saja Oke sekian dulu semoga bermanfaat dan salam Opreker handphone selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati